Ramalan Sabdo Palon penuh dengan kutukan mengerikan, begini tanda-tanda kemunculannya. Dalam serat Sabdo Palon Noyogenggong, Raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya V, disebutkan memeluk agama Islam, setelah mendapat nasihat Sunan Kalijaga. Namun punokawannya yang bernama Sabdo Palon Noyogenggong menolak ajakan Sang Prabu, yang memintanya ikut memeluk Islam. Sabdo Palon pun memilih untuk meninggalkan Sang Prabu. Namun sebelum menghilang dari hadapan Brawijaya, Sabdo Palon yang mengaku sebagai raja serta pembesar dah yang setanah Jawa, mengatakan bahwa telah setelah 500 tahun kemudian, dirinya muncul kembali. Tak hanya sebatas muncul saja, dirinya juga akan menghancur leburkan tanah Jawa, apabila ajaran yang dibawanya tidak ada yang mau memakai. Sebagai tanda kemunculannya, yaitu apabila gunung merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Lahar tersebut akan mengalir ke barat daya. Bahunya tidak sedap dan itulah merupakan pertanda kalau Sabdo Palon Noyogenggong telah datang. Dia juga mengatakan, jika sudah waktunya tiba, di tanah Jawa akan mengalami kesengsaraan yang paling sengsara. Itu akan terjadi pada lawan Sabto Ngesti Aji 1878 atau 1877. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak, orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya, saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa, orang tani pun demikian juga, penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Tak hanya itu, hasil bumi juga akan berkurang, lantaran banyak hama yang menyerang, bahkan kayu pun banyak yang hilang dicuri. Di saat itu akan terjadi kerusakan hebat yang disebabkan orang-orang yang sudah rusak moralnya, sehingga akan banyak maling dan begal di siang hari. Saat itu manusia akan bingung dengan sendirinya, karena rebutan mencari makan, mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut masih berjalan di susul datangnya musibah pakepluk yang luar biasa, penyakit tersebar merata di tanah Jawa, bagaikan pagi sakit sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa, di sana-sini banyak orang mati, hujan tidak tepat waktunya, angin besar menerjang, sehingga pohon-pohon roboh semuanya, sungai meluap banjir, sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap airnya naik ke daratan, merusakkan kanan-kiri, kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut, batu-batu besar pun terhanyut dengan bergemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan, lahar meluap ke kanan serta ke kiri, sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbu dan sapi habis sama sekali, hancur lebur tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi tujuh kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia, tanah pun menganga, muncullah berkasakan yang menyeret manusia masuk ke dalam tanah, manusia-manusia mengaduh di sana-sini banyak yang sakit. Penyakit pun rupa-rupa banyak yang tidak dapat sembuh, kebanyakan mereka meninggal dunia. Setelah mengucapkan ramalan yang penuh dengan kutukan mengerikan itu, sabdo palon pun menghilang entah kemana. Hakikatnya serat sabdo palon noyokenggong ini merupakan sebuah oracle atau ucapan sabda seseorang. Serat sabdo palon ini merupakan sebuah pupuh atau kumpulan kidung dembang. Ia dikidungkan dengan pupuh sinom, yaitu sejenis irama kidung yang ditujukan untuk menasehati kaum muda dan orang yang sedang dimabuk kecayaan dunia. Isi dari semua kidung sesungguhnya merupakan pesan-pesan dari leluhur demi keselamatan rakyat nusantara khususnya dan dunia pada umumnya. Bagi yang mau menghayati hidupnya, sungguh begitu terharu dalam hayat bila kita mau merenunginya. Betapa besar pelikasih seluruh leluhur kita. Prediksi zaman demi kejelasannya hidup telah banyak diberitahukannya. Sekarang tergantung bagaimana kita menerimanya. Kidung di bawah ini belum pernah terkodifikasi atau dibukukan, sehingga penulis mendapatkannya melalui pertanyaan pada sesepuh yang masih mengingatnya. Adanya serpihan catatan lama berusaha mengumpulkannya. Walau demikian, sungguh penulis tidak akan mengurangi atau menambah inti makna. Ho Ingat tembang pesan-pesannya kakek leluhur, Sabdo Palon Pamomong Nusantara, nestapa menghayati kesengsaraannya, rakyat nusantara yang harum menerima cobaan yang mahasuci. Ibarat orang menyeberang sampai di tengah muara sungai yang lebar, derasnya air yang mengalir, yaitu di saat gentingnya kepemimpinan bangsa, banyak manusia yang terlena. No Tersandang merata di ibu perpiwi, menjadi kehendak yang berkuasa alam, diperlihatkan kepada makhluknya manusia, bila dunia ini terpangku pagar gaib. Yang bijak dan yang tidak siapa menanam, pasti banyak memetiknya, menanggung jawab buah perbuatan sendiri, harus menanggung demi mengertinya keadilan Tuhan, bahwa dunia ada yang berkuasa. Co Caranya dalam memperlihatkan macam-macam wujudnya marah bahaya, merusak tanah Jawa Nusantara, orang terampil tidak bisa mengatasi, orang bekerja tidak bisa mencukupi. Para pegawai pejabat tidak terhormat, para sodagar bangkrut, tanaman banyak yang mati, dirusak hama dan kemaru panjang, berat rasa hidup manusia. Ro Keselamatan bumi seolah sirna, menolak hama bencana malah menjadi-jadi, sungguh besar kerusuhannya, banyak sakit waktu malam, tidak ada tentramnya hidup manusia. Di siang hari, banyak perampok penodong pada saling berebut, merusak tatanan kemanusiaan. Negara keteteran, kewalahan dalam mengatasi manusia, tidak takut dipidana. Ko Berjalan sampai tiga tahun, manusia masih dalam huru hara, berebut sandang pangan, lupa siapa sodara. Sesungguhnya disebabkan, tidak tahan pedihnya hati. Sampai lupa tatanan negara, hanya mengejar nafsu. Tidak mengerti, malah rumahnya kedatangan malapetaka, yang lebih besar di Nusantara. Banyak yang pada meninggal. Do Menjadikan ketakutan para setan semua, Hanya kesandung saja menyebabkan mati. Kejadian yang aneh, tapi nyata. Hujan barat angin besar, badai topan peliung. Kayu-kayu besar roboh berserakan. Sungai-sungai pada banjir, sungguh sangat menakutkan. Seperti ombaknya lautan, yang diterjang tidak bisa menanggulangi. Terseret ombak, dan menjadi matinya. To Tanda yang lebih menakutkan, gelombang laut naik ke daratan, merusak daerah tepi laut, membuat hati gemetar, yang berada di tanah Nusantara. Kayu-kayu banyak yang terseret air, pada hilang hanyut batu-batu besar terguling, berbenturan terseret air, menggelegar suaranya. So Banyak gunung-gunung besar bergemuruh menakutkan, karena nyala apinya menggelegar suaranya, memuntahkan lahar dan batu, meluas menenggelamkan tanah sekitar. Menerjang hutan dan desa, manusia banyak korbannya, kerbus sapi, kambing, begitu juga kekayaan, tiada yang tertinggal. Jarang yang selamat, banyak yang lenyap. Wow Akhirnya sangat kersangnya bumi, ada gempat tujuh kali sehari, membuat rusak pembalasan bagi manusia, pada berongga buminya, merongga karena terlampau panasnya. Manusia bingung sekali, pada mundar mandir, yang sedang sakit bertambah macam-macam penyakitnya, jarang yang selamat, banyak yang mati. Law Begitulah tanda-tandanya, nyata adanya sang pamumong Nusantara, mewujudkan kebajikan rakyatnya, mengikuti anak cucu, bukan setan dan para demit. Saya menjabarkan pengetahuan hidup nyata, agama yang sesungguhnya dimengertilah, kepada hal-hal budi pekerti, berupayalah pada kemanunggalan sejati, untuk mengemban hidupnya. Po Sudah saatnya Nusantara sampai janji, kalau sudah kenap 500 tahun, dihitung zaman tapanya, Nusantara muncul keharuman, asal manusia mau gotong royong. Siapa yang tidak mau, pasti mendapat celaka pencana, bila masih di Nusantara, lupa kepada leluhur, itu tandanya zaman edan, pasti tinggi pencananya. Do Bila sudah saatnya zaman edan, walaupun menerapkan ilmunya, akan melawan zaman edan, kamu pasti ditertawakan, oleh para demit yang berwujud manusia. Dia pasti mengalami pertengkaran, bila mengandalkan ilmunya, atau bentuk cara yang macam-macam. Semua itu tidak mempan di zaman edan, malah bisa melilit dirinya. Joe Perjalanan manusia Nusantara telah diberi amanat, terbaca oleh manusia waskito, mengerti hidup Jayabaya. Di perimbun Jayabayanya, manusia tidak selamanya teguh utuh, terbaca kematiannya separuh. Sedangkan yang para selamat, perlu pada mengerti, isarat-isarat menolak bahaya, hanya menepi, menempati pengabdian hidup yang sejati, amanat para leluhur. Iyo Yaitu sahadat yang sejati, mengertilah sang hidup yang sesungguhnya. Di dalam jiwa dan neraganya, bila tak bisa mengetahui, tanyakan guru yang sejati. Yang sudah mumpuni pengetahuannya, bisa berhubungan halus, bisa mati di dalam hidup, hening kepada asal-usul hidup, perlu kamu-kamu berupaya. Nyatakanlah bila sudah diajari, semua amanat gurunya, diberitahukan kepada ma'rifat, manusia hidup itu rumput di hutan, pertanyaannya. Bila sudah saatnya dibaca, diratakan yang bisa menyelinap di sela-selanya, yaitu manusia yang mengetahui, sahadat sejati, bisikanya sang hidup sukma. Bila manusia menyimpangkan kepada garis kehidupan, betul-betul berat bidananya, hidup itu sungguh-sungguh membawa perintah kewajiban Tuhan. Kodrat tidak mungkin teringkar kepada tujuan besar, bila sudah saatnya garis hidup tercapailah manusia di dunia. Go Pegangannya sahadat sejati, mengerti tanggung jawab hidup tunggal, tunggal kepada semua sifatnya, tergelarnya dunia itu, tanda kebesaran yang mahasuci. Kuasa memakaikan dunia dan kuasa mengambilnya, kepada semua sifatnya, kepada semua hidup yang ada, asal mulanya jadi dari Tuhan. Bo Terjabarnya hidup wujud nyata, tergelar banyak macam agama merata para umatnya, tapi pada saatnya para umat mengungkurkan berpaling ajaran agama. Tidak mematuhi yang sesungguhnya, sampai-sampai merusak agama, memegang agama untuk bernafkah. Sebetulnya agama tidak hidup di hati, merusak tatanan umat. To Halilintar menjilat-jilat tanah Jawa, bertanda alam menunjukkan kesempurnaan agama, mengembalikan yang sesungguhnya menyebarkan kawruh yang sejati. Pada zaman Brawijaya Majapahit, Sabdo Palon sudah mengerti, masuk agama umat sedunia, sudah ngaku jujur agama ini, sedang disimpangkan dari yang nyata. Mengingatlah kepada umat semua, bila tidak mengikuti jejak agama, sungguh berat kesakitannya, leluhur mendasari agama, memperkuat Nusantara, turut mengembanya. Pada muda masih banyak belum tahunya, berhentilah menyimpangkan agama biar selamat. Ini adalah sabda orang tua leluhur di dunia. Pada saatnya pada berhati-hati melalui gunung suci. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih telah menonton!